ya ketemu lagi di channelnya dari swandi kali ini saya akan membagikan memperbaiki lampu emergensi ya ini sampai emergensinya sudah mati ya mati mungkin baterainya ini sudah tidak bisa dipergunakan lagi sini saya sudah sediakan alat-alatnya seperti itu ya datang potong ini ini juga ada baterai eh 3,7 pol ya nih kalau orang bilang batik baterai laptop ya seperti ini 3400 mAh nah sini ada timah dan ini lampu emergensinya ini sudah tidak menyala ya ada sedikit yang tersisa mungkin kita coba cabut nih juga tidak menyala ya ini baterainya mungkin sudah lemah dan dicas pun juga mungkin kekuatannya itu paling cuman 15 menit sudah tidak bisa dipergunakan lagi kita dan kita coba ini ganti ya baterainya itu dengan baterai laptop tadi seperti ini dalemannya kita buang semua ya peralatan di sini mungkin sedikit nanti yang dipergunakan kita buka dulu bautnya kita copotin dulu kabel-kabelnya yang menuju ke saklar on-off nya ya kita copotin dulu semua yang ada di sini nah seperti itu kelihatan itu baterainya kan baterai kecil ya sudah tidak mampu untuk menyalakan dan ini modul charge nya ya ini modul charge untuk baterai litium yang tadi maaf bukan baterai litium yang baterai laptop ya ini tipenya TP 456 ya modul charger ini dan yang ini kita buang dulu semua yang ada di sini saya tidak pergunakan ya ini baterainya kecil begini mungkin 3 biji ya di seri mungkin kita buang dulu semua kita coba pasangin dulu disini masuk apa tidak ya Oh ini ada yang mengganjal mungkin kita buang dulu ya kita potong yang mengganjal ini nah itu yang mengganjal bekas jepitan tadi baterai yang tadi ya kita potong pakai tang potong ya seperti ini sudah kita potong kita pasang module chargernya seperti itu kita siapin kabel untuk menyambung ke bagian baterai ya dari modul charger ini kita 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 sambung kabel ini ke bagian B B plus B plus sama B minus ya dari tulisan di modul eh maaf saya salah kata itu disambungnya ke bagian iya betul ke bagian plus baterai sama bagian plus bagian B minus ya maaf saya belepotan bicaranya seperti itu ya menyambung kabelnya dan yang plus dari modul kita hubungkan ke bagian plus dari baterai tuh plus baterai yang ini kita hubungkan ke bagian plus dari baterai ya seperti ini dan yang sebelah lagi ini bagian minusnya kita hubungkan ke bagian minus baterai seperti itu sudah jadi ini sangat simpel sekali sebetulnya kita pasang dulu ada kabel dari lampu emergency nya ya ke bagian out dari modul charger ini ini bagian yang merah ini kabel merah bagian plus dari eh lampu emergency nya kita hubungkan ke modul seperti itu maaf geduh tidak lengket ini ya seperti itu dan yang bagian minus dari lampu emergency kita hubungkan juga ke modul chargernya ya di bagian minus sudah selesai seperti itu penghubungan kabelnya dan kita tata dulu ya Nah seperti ini bagian modulnya kita simpan di sebelah sini nggak papa ya miring juga yang penting nanti bisa untuk mencolokkan bagian charger nya ya nanti dari pakai charger HP aja bisa sih seperti ini kita coba dulu kita coba ya nah itu sudah menyala warna merah dan ini kalau misalkan nanti sudah penuh lampunya itu berubah menjadi biru ya itu menerapkan baterai sudah full kita lengketkan dulu pakai lem tembak ya biar agak bergeser nah itu sudah selesai ini penglemannya kita tutup nah seperti itu sudah rapat ya kita coba ya nah ini sudah menyala lampu emergency bisa dipakai kembali nah itu lampu senternya juga sudah menyala ya nah sekian video saya semoga bermanfaat untuk kalian semua kurang dan lebihnya mohon minta maaf ya mungkin saya juga masih pemula ya mudah-mudahan ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati